Terima kasih. 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 Nah, malam ini kita akan berdiskusi, akan mendengarkan penontonan dari Yabi Paji, kemudian nanti Pak Almakin menanggapinya beberapa tanggapan, kemudian teman-teman bisa berdiskusi, menyanggah, menanyakan, dan sebagainya. Saya membacakan ini dulu deh, apa namanya, Yui Singkat, Habi Paji. Habi Paji. Habi Paji ini lahir di Semarang, 18 September 1983. Sejak usia 14 tahun, Bung Paji melanjutkan studi di Melbourne, kemudian mereklar kesajanan di University of Melbourne, ilmu sejarah. Terima kasih. Terima kasih. Program Doktoral di Ilmu sejarah dan antropologi di University of Michigan. Desertasinya soal sejarah dan berikutnya, Terutama di kalangan Habib Habaib, atau lebih sorusnya Habib Hidvi di pekalangan. Saat ini, Bagai Wowji sedang melakukan penelitian di Indonesia sebagai bagian dari ITRF. Ini IDRV Nama programnya juga Tapi kalau yang ini Penelitian Selesaian riset Kemudian aku juga dosen Dosen tamu di antropologi UI Dua buku sudah terbitkan Diterbitkan Midan dan Diwan Satu berjudul Renungan seorang pemuda muslim Di tengah kemurungan Yang kedua sungai tak bermuara Risalah konsep ilmu dalam Islam Habib Wajib bisa di follow Di Saya kira itu Oh iya tadi disebut Habib-Habib Sejauh yang bisa tahu Habib itu Gelar kehormatan untuk Keterunan Kanjen Madu Yang memahami ilmu-ilmu agama Saya kira kalau setelah dikat seperti itu Nanti tanya aja untuk Habib Wajib Itu dulu Pak Almakin sudah disilakan tadi Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sinabalijaga Saya kira itu nanti Diskusinya Saya disini sebagai Pemandu Dan semoga Bisa lancar Tenang dan tidak pakai Seram-seram Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Pertama-tama saya minta maaf karena kondisi saya masih drop Dari dua hari yang lalu Jadi kalau saya tidak bisa maksimal Mampu melakukan Yang kedua Yang kedua juga saya berterima kasih Kepada Iva Kepada para Wardana Dan timnya Yang telah mengundang saya untuk bisa share Salah satu Riset saya Yang bukan bagian dari disertasi Tetapi Sesuatu yang Saya stumble by accident Gak ada plan waktu itu untuk menulis ini Dan ini Riset ini bermula Ketika saya Melakukan Ziarah Ke Sebuah musulium Di kawasan Ampel Ampel Gubah sekarang tempatnya itu namanya Ampel Gubah Karena ada keberadaan Gubah ini Jadi disebutnya Ampel Gubah Yang mana kita semua tahu Baik Saya pribadi maupun masyarakat yang berziarah ke situ Mereka tahunya ini adalah Gubahnya Al-Hadib Muhammad bin Idrus Al-Habshi Tapi kemudian Kau pada saat saya melihat Dengan runur nisan-nisan yang ada di situ Ternyata itu Gubah Sudah ada sebelum Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi Datang ke Jawa dari Halteramu Jadi Ada sejarah yang Yang dilupakan Di Gubah ini Yang kemudian itu menjadi subjek saya Untuk Untuk Menelusuri sejarah itu Tetapi sebelum Mulai saya ingin Ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu Mengenai masyarakat Halteramu Orang-orang Arab di Indonesia ini Bisa dikatakan 98% Berasal dari satu tempat Di Yaman Selatan Yang bernama Halteramu Mereka Seafaring people Mereka tidak Tidak seperti orang-orang Arab yang lainnya Mereka lebih Kultur mereka lebih dekat dengan Samudera India Karena mereka hidup di Dekat Apa namanya Arabian Sea Jadi mereka Biasa berlayar ke Afrika Timur Ke India Dan ke Asia Tenggara Nah Jadi kalau kita menggunakan kata Hadrami Yaitu siapa Siapa saja yang berasal dari Halteramu Nah tetapi Di dalam Masyarakat Halteramu Itu juga dibagi Ada yang disebut sebagai Satu gabilah besar Yang disebut sebagai Ba'alawi Ba'alawi ini Artinya Anak cucu Alawi bin Ubaidillah Alawi bin Ubaidillah Ini adalah Salah satu dari Cicit Atau keturunan Nabi SAW Yang pindah ke Hadramu Sehingga anak cucunya Disebut sebagai Ba'alawi Nah mereka biasanya Titelnya Titel yang aslinya itu Untuk keturunan Nabi itu Biasanya As-Sayyid As-Syariq Selalu As-Sayyid As-Syariq Makanya Yang perempuan disebutnya Syarifa Tetapi Di Hadramu Di Hadramut Mereka juga Dipanggil Tetapi di Hadramut Tetapi di Hadramut Mereka juga Disebut Khususnya mereka Yang mumpul Di dalam ilmu agama Mereka disebut Habib Yang artinya Yang kucinta Dan itu adalah Panggilan affection Panggilan adoring Untuk Seseorang yang Yang dicintai oleh Masyarakat Nah Selain dari Ba'alawi Juga Masyarakat Hadramut Ada yang disebut Sebagai golongan Masya'i Kalau tadi Yang Ba'alawi itu Seperti nama-nama Keluarganya Al-Atas Segah Al-Habshi Al-Ibrus Al-Jufri Bitshihab Dan lain-lain Ini semua Habib Tapi kemudian Ada Masya'i Masya'i Adalah golongan Ulama Tapi yang Tidak mempunyai Sana Tidak mempunyai Garis keturunan Kena bisa salah Seperti keluarga Ba'wazir Keluarga Ba'hanat Keluarga Ba'fadl Dan lain-lain Kemudian Baru ada Trikesmen Ada Suku Ini suku-suku Orang-orang yang Memang Mereka adalah Peminggang Kekuasaan Politik Kemudian Baru ada Kelas artisan Mereka yang Pedagang-pedagang Di bazar Dan lain-lain Kemudian Yang paling bawah Adalah Budak Nah jadi Ini kita harus tahu dulu Istilah-istilah ini Untuk kita bisa memahami Seperti tadi Sudah saya katakan Masyarakat Hedrami Sudah Berhijrah Ke berbagai tempat Di Samudera Hindia Dan Pada abad ke-18 Misalnya Dan sebelum Abad ke-19 Biasanya Orang-orang Hadrami yang datang Dan berlayar Itu hanya Kaum Ba'alawi Saja Sedangkan yang Non-Ba'alawi Itu baru Turun ke Indonesia Atau ke India Atau ke East Africa Setelah abad ke-19 Jadi kalau dulu Dikatakan Apakah ada Diaspora Hadramut Sebelum Abad ke-19 Jawabannya Tidak Yang ada adalah Diaspora Ba'alawi Karena Masyarakat Non-Ba'alawi Tidak Keluar dari Hadramut Sebelum Terbukanya Suezkanal Abad Tahun 1860-an Nah Anggota-anggota Keluarga Ba'alawi Ini yang datang Ke India Ke Afrika Timur Ke Indonesia Ini mereka Sangat dihormati Oleh Kerajaan-kerajaan Muslim yang ada Karena masalah Geneologi mereka Kita tahu Misalnya Sultan-sultan Malayu Itu selalu Mengklaim Bahwa mereka Adalah keturunan Dari Salah seorang Figur Di dalam Al-Quran Yaitu Iskandar Zulkarnain Nah Tiba-tiba Datanglah Ini Orang-orang Dari Haberumut Yang memang Mempunyai Nasab Dan Nabi Sallallahu Wa'ala Sallam Maka Untuk Mereka Bisa Memperkuat Otoritas Mereka Mereka Mengawinkan Anak-anak Perempuan Mereka Kepada Para Ulama Ba'alawi Ini Para Habak Apa Namanya Datang ke Indonesia Tidak mengetahui Bahasa Dan lain-lain Tapi Mereka Kemudian Langsung Menduduki Posisi-posisi Sentral Di dalam Struktur Keagamaan Dan lain-lain Bahkan Banyak dari mereka Yang menjadi Raja-raja Seperti Kerajaan Kubu Di Kalimantan Tengah Itu keluarga Al-Idrus Kerajaan Al-Qadri Di Pontianak Kerajaan Bishahab Di Siak Indrapura Siak Indrapura Dan Kemudian Kerajaan Jaman Lulain Di Perlis Yang sekarang Ada di Malaysia Itu banyak sekali Misalnya Di Palembang Pun Banyak Anak-anak Dari Sultan Badaruddin Mahmud Badaruddin Kedua Juga Dikawinkan Dengan Para Habib Sehingga Banyak Keluarga Kerajaan Pun Menjadi Adalah Dilar Sayyid Seperti Misalnya Di Jawa Tengah Keluarga Danuning Rat Ini adalah Keluarga Basya Iban Yang akhirnya Menjadi Bupati Pertama Magelang Itu juga Keluarga Basya Iban Yang akhirnya Diambil Mantus Sama Kedua Jadi mereka Semua Menggunakan Nama-nama Jawa Menggunakan Titel-titel Melayu Karena mereka Menjadi bagian Dari Ruling Elit Mereka Tidak Bisa Kita Katakan Bahwa Kaum Baalawi Ini Mereka Asimilatif Tidak Tapi Mereka Integratif Artinya Apa Kalau Asimilatif Berarti Hilang Identitasnya Tetapi Justru Mereka Itu Integratif Karena Apa Mereka Tidak Mengawinkan Anak Perempuan Mereka Kepada Non Baalawi Sedangkan Mereka Mengawinkan Anak-anak Laki Mereka Dengan Masyarakat Di Indonesia Sehingga Apa Mereka Terintegrasi Tetapi Yang namanya Family name Yang namanya Nasab Itu tetap Terjaga Dan Harus Kita ingat Juga Bahwa Konsep Etnisitas Arab Tidak Dikenal Sama Sekali Sebelum Abad Akhir Abad XIX Kalau Mbak Alawi Yang datang Kesini Dari Satu Dua Generasi Sudah Menjadi Orang Melayu Sudah Menjadi Orang Jawa Sudah Menjadi Orang Aceh Kenapa Tidak Mereka Juga Identitas Mereka Bukan Berbasis Etnis Buat Mereka Identitas Arab Itu Tidak Penting Karena Mereka Mempunyai Identitas Genealogis Identitas Mereka Adalah Saya Sayyid Jadi Kalau Misalnya Identitas Sayyid Mau Nah Oleh Karena Itu Genealogy Nasab Itu Menjadi Jauh Lebih penting Daripada Identitas Identitas Etnis Oke Kembali Ke Pokok Permasalah Ini Tadi Saya Berziarah Ke Kuburan Dan Gumbah Muhammad Bin Idr Zalhabshin Dan Saya Memang Sering Berziarah Ke Gumbah Gumbah Tempat Wali-wali Para Habib Yang Ada Di Jawa Tapi Selan Gubah Ini Yang Ada Di Ampel Di Sebelah Kanan Ini Kok Sangat Berbeda Buat Saya Kenapa Kok Bentuknya Yang Biasanya Gubah-gubah Para Wali Itu Yang Ada Di Indonesia Simple Dan Lain Tapi Kok Ini Dengan Begitu Mega Dengan Baik Dan Malah Justru Ada Kemiripan Antara Gubah Yang Ada Surabaya Arkiteknya Itu Namanya Empire Style Yang Waktu Itu Sangat Populer Di Turki Di Pertengahan Abad Ke-19 Dua-duanya Berbentuk Octagon Gubahnya Dan Keduanya Mempunyai Open Arches Jendela-jendela Besar Seperti Itu Dengan Railing Yang Dekoratif Dan 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 Ini Sangat Berbeda Dengan Kuburan-kuburan Habaib Yang Ada Di Indonesia Yang Biasanya Cukup Simpel Jendela-jendela Terima kasih.